Kawasan Dutamas adalah salah satu wisata kuliner yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang. Kebetulan aku lagi ada di kawasan Dutamas dan aku lagi pengen cobain satu restoran yang baru aja buka dan mereka punya konsep ala Japanese. Aku udah penasaran banget pengen cobain dan langsung aja kita pergi. Halo, nama saya Angel. Saya pemilik wasu vegetarian ini. Saya memutuskan vegetarian itu pas di tahun 2018. Saya memutuskan 100% untuk bervegetarian. Halo, selamat datang di wasu. Aduh, terima kasih. Apa kabar Angel? Kabar baik. Kamu apa kabar? Aku juga baik. Aduh, aku seneng banget akhirnya bisa datang ke sini. Soalnya aku denger katanya di sini banyak banget makanan yang enak-enak. Iya, kita makanannya kayak menu ala-ala Jepang gitu loh. Ada sushi, nigiri, masih banyak lainnya lagi. Wow, aku jadi gak sabar, pengen cobain. Kebetulan saya ada siapin appetizer. Sebelum saya siapin, Vivi duduk dulu boleh ya? Boleh. Silahkan, Vivi. Thank you. Jom. Terima kasih telah menonton. Oke, Vivi, ini appetisialnya udah siap. Ini saya ada 4 macam makanan. Yang pertama ada nigiri. Ini, nigiri? Iya, namanya nigiri. Ada abon, telur, casio, sama sosis. Jadi ada 4 varian rasa. Terus yang ini tahu crispy. Jadi di luarnya crispy-crispy gitu. Makanya dinamain tahu crispy ya. Oke. Terus di sini ada sweet tamago. Ini bikinnya lumayan ya, lumayan lama prosesnya. Ya, makanya dari pagi udah disiapin dulu sama chef kita. Jadi ada dibakar prosesnya biar di dalamnya gitu gak mateng. Jadi dibakar biar dalamnya mateng. Oh, oke. Terus yang terakhir ini ada film fries. Ada 2 macam rasa. Jadi dimix. Ada rasa pedus manis sama jagung bakar. Wow, ini dari tampilannya aja udah enak banget ya. Aku jadi gak sabaran, pengen coba. Karena dari luxe aja udah memboda banget. Gimana kalau kita makan sama-sama? Boleh yuk silahkan, Vi. Oke, kita makan ya. Iya. Sampai jumpa. Angel, aku udah coba ini semua appetizer-nya. Dan ada 2 favorit aku nih. Yang pertama itu yang nigiri. Tadi aku cobain yang rasa abon. Nah, itu dari luarnya aja udah cantik kan. Pas masuk di mulut juga, Wah, ternyata ini benar-benar lezat gitu loh. Dari nasinya itu juga padat. Dan ada rasa-rasa asam segernya gitu ya. Dan juga berpadu dengan lembutnya si abon. Jadi nyatu banget. Jadi aku suka banget sama menu nigiri ini. Terus yang itu? Ada satu lagi yang aku suka banget, yaitu yang tamago. Jadi kan sebenarnya ini kan ada telur gitu, tapi kan dia tebal banget. Iya. Nah, jadi meskipun tebal, pas kita masuk mulut itu langsung lumer semua di mulut. Jadi kayak gampang banget dimakan. Dan dari rasanya itu juga gurih banget, enak banget. Persis sama kayak aku biasanya makan di restaurant- restaurant Japanese gitu loh. Luar biasa loh bikinnya. Syukur deh, Vy. Kalau kamu suka. Iya. Ini aku juga belum cobain sih, Cik Tolo. Ini tadi kan yang french fries yang rasanya tadi mix ya. Iya. Ada pedas, manis, jagung bakar. Kita cobain ya. Ini juga enak-enak semua nih cemilannya. Coba juga dong, Cik Tolo. Oh iya. Krispy, kriuk. Terus sausnya itu loh yang bikin perpaduannya jadi sempurna. Ada dari bumbu-bumbu sweet sama pedasnya juga. Terus sama cocolan ini jadinya... perfect combination gitu loh. Enak banget. Angel, ini baru appetizer-nya aja udah kayak gini enak. Aku penasaran nih untuk menu utamanya, main course-nya bakalan apa aja. Wah, main course-nya kebetulan kita ada siapin 5 makanan. 5? Iya. Apa itu? Yang pertama yang paling bestseller itu ramen huasu. Ramen berarti ya? Iya, ramen. Itu bakminya kita pakai bakmin beda dari yang lain ya. Oh iya, beda ya? Iya. Oke. Terus yang kedua ada katsu saus. Katsu saus? Itu sausnya itu kita bikin sendiri. Oh sausnya special berarti ya? Bikin sendiri ya? Iya. Terus yang ketiga itu ada drumstick. Jadi drumstick ini dia kayak paha ayam gitu. Jadi dia berik banget ya. Iya, jadi penasaran. Iya, tapi bukan berarti paha ayam beneran ya. Oh ini paha ayam versi. Iya, kawai ya? Iya. Terus yang terakhir itu bukan, yang keempat sama yang kelima ada paket bento A sama paket susi A. Oh iya. Itu semua namanya tuh kayaknya udah menarik banget. Aku pengen banget segera cobain. Iya, kalau gitu kamu lanjutin makan tapi saya siapin menu course-nya dulu. Aduh makasih banyak loh Jo. Iya. Oke. Okei. 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 Nah, ini Fi menu course kita udah siap. Wow, ini udah tampilannya cantik banget aku merasa kayak lagi di Jepan. Iya, jadi kita bikinnya mirip-mirip ke ala Jepang gitu. Oke. Jadi lebih mirip lah ya. Mirip banget ya. Makanannya juga, nuansanya juga. Ini aku lihat berarti kalau ini tadi yang paket bento. Iya bener. Kalau ini sushi, ini yang drumstick, ini yang katsu ya. Aduh aku pengen langsung cobain nih. Iya, silahkan Fi cobain dulu. Aku cobain ya. Iya boleh, silahkan. soul團 pag835. Tampak berarti yang bintas. Aduh aku pengen langsung hati mereka terus ambet Yeah. Tapi sini untuk siapin mewinkan li 돌�. Kuubah taos tuh. ..? Isseyi k��고 dupe dan 다니ya ke ingin. Itu perasaan. Yang di ese bantung, bijan familia jasa, ikanfta huyasa ada diwood building. Lempar Ooh. Or, cape Miles di 2021. edges MAR genere loyal. Terima kasih telah menonton! 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 Oh iya, kita masih ada satu menu lagi loh. Apa tuh? Ramen Hwasu. Aduh mau coba. Iya. Ini dia. Wow, ramen Hwasu. Ini tampilannya cantik banget. Iya. Berarti ini isinya tuh ada ramennya, terus ini ada dagingnya gitu ya? Iya, itu namanya fish nugget. Fish nugget, berarti ala-ala ikan gitu ya? Iya. Oke, soalnya memang kalau ramen itu kan identik dengan makanan khas Jepang yang biasanya mereka tuh pakai kaldu ikan. Iya. Ternyata ini juga ada ikan dalam versi yang nabati gitu ya? Iya bener. Terus ini ada nori yang bikin sensasinya itu kayak Jepang banget sama sayur dan telur. Berarti ini satu porsi ini lengkap nih. Ada karbohidrat, ada protein, ada serat dari sayuran ya? Iya. Oke, kalau gitu aku coba ini ya. Baiklah ya. Aku udah cobain ramennya ini dan aku suka banget. Tekstur dari ramennya ini kan kenyal banget. Udah gitu pas dicampur sama kuah, pas masuk mulut tuh bener-bener sensasinya itu enak, lezat. Terus ada sensasi menghangatkan. Pasti ada dong sesuatu gitu yang spesial dari ramen ini. Ada nggak sih rahasinya kok? Iya bener Fi. Di sini kita kuahnya pakai kuah jahe. Terus jahe kan banyak manfaatnya kan? Terus jahe bisa menghangatkan tubuh, meredakan nyeri dan menjaga penuhan dini dan banyak manfaat lainnya. Oh berarti makanan tuh nggak cuma enak tapi juga ada sehatnya juga ya kok ya? Iya enak. Wah pantas. Berarti ini semua makanannya bener-bener dipikirin dari awal sampai jadi. Aku jadi penasaran nih kok. Berarti kan udah matang banget persiapannya. Sebenernya kalian tuh bukanya udah berapa lama sih kuah su? Kita bukanya masih baru sih tanggal 14 Maret 2024. Oh berarti masih baru gitu ya? Iya masih baru. Oh oke. Kalau belum tahu kok apa sih yang bikin, ah kok mau bikin makanan pejaitannya namanya huasuh gitu. Berarti kan ada artinya nggak sih gitu kok? Oh iya artinya ada. Ini namanya dari istri sih. Jadi istri lebih tahu. Oh apa tulisnya Angel mungkin bisa sharing ya. Untuk namanya ya. Sebelumnya sih waktu kita buka masih belum persiapan nama. Jadi masih lagi nyari. Terus pas udah mau deket nih Grand Open nih. Pas saya mau ke restoran mau beres-beres ya. Di jalan terlintas satu nama. Itu dengan tiba-tibanya. Jadi terlintas nama huasuh. Awalnya kan belum tahu nih apa sih itu artinya gitu ya. Ternyata setelah dicari-cari diartikan. Ternyata dalam Mandarin itu kan huas itu bunga ya. Oh bunga. Kalau su itu vegetarian. Jadi bunga vegetarian. Oh bunga vegetarian. Berarti bunga itu melambangkan keindahan. Keindahan. Keindahan, kecantikan gitu ya. Berarti untuk resepnya menu makanan itu disiapkan dari kapan sih Ko? Ini disiapkan dari sebelum Imlek sih. Imlek tahun ini. Berarti persiapannya juga butuh waktu yang matang ya? Iya benar. Oke boleh cerita nggak sih gimana caranya pada saat itu ketemu gitu loh. Aku mau bikin ciptain menu-menu ini. Apakah emang udah tahu, udah belajar atau gimana gitu ceritanya Ko? Belum sih. Kita kan biasa kan sering ya makan di sini di Dutama. Kita biasa lihat jadi di daerah sini masih ada yang jarang yang konsep kayak gini. Kayak Jepang-Jepang gitu. Jadi kita tiba-tiba ada kepikiran satu ide. Untuk membuka restoran yang modalnya lebih ke arah Jepang segitu. Terus kita cari safe nih yang bisa bikin sushi, bikin kayak ala-ala Jepang ya. Terus ketemu ternyata teman, teman lama. Iya teman lama safe kita. Terus kita tanyain bisa nggak ini? Bisa. Terus dari dia kasih saran, kasih masukan juga buat kita. Bikinnya ini, ini. Jadi kita saling kerjasama. Oh, udah sama barang-barang sehingga bisa menciptain semua menu yang enak. Iya. Jadi kita cobain dulu tuh. Cobain dulu kita fotoin menunya. Mana yang cocok buat dijual. Oke, berarti udah mantep baru dijual ya. Iya bener. Aku jadi penasaran kalau kayak gitu berarti emang dari Koko dan Angelnya adalah seorang vegetarian. Dari kecil atau dari lain lahir atau gimana nih ceritanya? Kebetulan kalau saya ikut suami. Kalau suami itu dari kelas 5 SD vegetariannya. Oh, udah. Berarti udah lama banget gitu ya kok ya? Iya lumayan. Nah kalau pada saat itu kepikirannya apa? Kan masih 5 SD, berarti kan masih kecil. Apa sih yang bikin dari Koko sendiri tuh pengen aku mau nih jalanin pohon hadup vegetarian? Alasannya apa? Kalau saya pribadi sih lebih ke arah spiritual sih. Oh spiritual. Iya. Karena terus saya juga percaya adanya hukum karma. Terus kalau kita vegetarian kan kita lebih menyayangi semua makhluk hidup kan. Jadi nggak membunuh. Nggak menyakiti. Menyakiti makhluk hidup yang lain. Berarti lebih kepada cinta sama hewan gitu ya. Ingin mengembangkan kasih kepada semua makhluk gitu ya. Iya. Terus habis itu kan Koko juga udah mulai vegetarian. Terus dari cicinya apakah emang dipaksa harus ikut vegetarian atau gimana? Emang kepanggil aku juga mau deh jalanin vegetarian gitu loh. Nggak. Kalau nggak dipaksa sih. Jadi diajak. Terus dibimbing. Jadi awalnya kan pacaran. Masih pacaran. Jadi dia masih pacaran, dia vegetarian. Kalau saya masih belum. Saya masih belum. Terus pacaran diajak. Kamu mau nggak belajar vegetarian. Nanti saya bimbing kamu. Kalau kamu nggak tahu gitu. Kan awalnya saya nggak tahu. Apa sih vegetarian kan nggak tahu. Cuma tahunya makanan sayur-sayuran aja gitu ya. Oh makanan sayur doang kalau vegetarian tahunya ya. Iya. Tapi waktu itu saya nggak keberatan. Nggak ada bimbang gitu. Saya langsung mengiakan. Langsung mengiakan. Iya. Karena mungkin pikirannya itu adalah pasti dari partner mau yang terbaik ya buat kita ya. Iya benar. Oke berarti habis itu barulah sama-sama. Sama-sama belajar. Belajar vegetarian. Oke kok. Berarti aku udah cobain nih semua menu dari makanan pembuka sampai menu utama semuanya. Aduh aku suka banget. Aku puas banget makan di sini. Tapi aku juga penasaran kira-kira di sini ada nggak sih kok dessert atau makanan penutup. Oh ada. Di sini kita dessertnya ada es sunkit, es surat milau, dan lemon pan. Wow kayaknya semuanya tuh yang segar-segar ya. Iya. Jadi bisa menyegarkan. Aduh aku lo pengen langsung coba nih kok. Belajar bervegetarian. Memang awalnya susah. Ya. Cuma kalau kita mempunyai hati. Dan kita bener-bener yakin pengen bervegetarian. Maka semuanya itu tidak akan susah. Jadi saya berharap jalan di tempat. Melangkahlah maju. Oke. Jadi ini Minumannya ada tiga macam. Yang pertama itu namanya lemon punch. Lemon punch? Iya. Terus yang kedua ini milo serut. Oh milo serut. Jadi serut ya. Jadi es batunya itu serut-serut punya. Apa yang putiran-putiran gitu ya. Terus yang ketiga ini namanya es songkit. Es songkit berarti buah jeruk songkit ya. Iya. Jeruk nipis. Jeruk nipis ya. Oke aku cobain dulu ya. Oke silahkan Fi. Panas-panas gini minumnya pasti segar. Aku cobain ya. Iya boleh boleh. Wah segar banget. Segar ya. Boleh dicicip kali lemonnya ya. Hmm. Wow. Asam segar dari buahnya itu benar-benar bikin tenggorokan langsung merasa adem. Lega ya. Lega. Ini juga berarti untuk lemon punch ini adalah ide dari kalian juga ya? Atau dari chefnya? Kalau untuk minuman lebih ke saya. Karena sebelumnya saya juga pernah jual minuman ya. Oh pernah jual minuman. Berarti ada pengalaman bikin kayak gini? Iya. Ada pengalaman. Oh pantes. Ini enak banget loh kalau panas-panas kita minum kayak gini langsung merasa nyegerin gitu loh. Iya. Hmm. Jadi kalau minum yang kayak lemon-lemon gitu tenggorokannya jadi lega. Lebih lega terus? Lega. Karena kan kalau kita makan makanan yang gorengan. Jadi kalau kita minum yang kayak asam. Jadi tenggorokannya lebih lega. Jadi nggak mudah batuk ya. Berarti ini kayak buatnya imbangin sama makanan yang tadi udah kita makan ya? Saya pengen tau sih apa sih yang bikin mungkin Angel dan suami termotivasi. Pengen ngadain restoran vegetarian gitu lah. Motivasinya apa sih Angel? Jadi motivasi saya ini kan karena saya sama suami dan anak saya dari kandungan ya udah vegetarian. Jadi saya merasakan manfaat vegetarian ini bagus, sehat. Maka dari itu saya sama suami memutuskan untuk buka restoran vegetarian agar bisa membagi manfaat yang kita rasakan ini kepada masyarakat lainnya. Wah. Jadi bisa mendukung yang belum vegetarian biar bisa merasakan vegetarian. Jadi nggak yang mengira atau yang berpikir vegetarian cuma hanya sayuran aja. Tapi sekali masuk ke wasu vegetarian bisa merasakan oh ternyata vegetarian tidak hanya sayur-sayuran saja. Jadi ada banyak macam, variasi. Terus lagian kalau untuk rasa, contohnya kayak rasa rendang ya. Itu yang enaknya itu kan di bumbunya, bukan di dagingnya. Benar nggak? Benar-benar. Jadi makanya dari itu kita lebih banyak ke mainnya di bumbu. Bumbunya ya. Jadi bukan dagingnya. Berarti juga kita ingin mematahkan stigma masyarakat yang masih mengatakan bahwa vegetarian itu nggak enak nih. Terus kayak agak sehat nih, makanannya cuma daun doang. Eh ternyata begitu sampai di wasu. Ada ramen, ada sushi, ada drumstick, ada katsu, waduh semuanya lengkap. Jadi benar-benar orang pasti puas datangnya makannya enak, udah gitu juga dapat sehatnya juga ya. Berarti memang kalian tuh punya niatan yang sangat baik lah ya. Ingin mengajak masyarakat lebih aware terhadap pencerditarian dan juga pengen ngajak mereka untuk coba. Nggak cuma lihat doang, denger doang, tapi buktiin sendiri. Iya, rasakan sendiri. Rasakan sendiri gitu ya. Kalau cuma kita bilang, oh vegetarian enak loh, bagus loh. Mereka nggak merasakan, jadi mereka nggak tahu. Biar mereka sendiri yang merasakan manfaatnya. Oke, yang tahu manfaatnya sendiri ya. Kira-kira dari Angel dan mungkin suami ya, kira-kira ada nggak sih kayak ke depannya pengen berinovasi apa sih? Karena kan udah bagus banget gitu loh. Kedepannya kita nggak hanya bikin ala-ala Jepang. Kalau ala-ala Jepang itu hanya kebanyakan anak muda ya. Iya. Jadi kita pengen juga buat yang lebih berusia, jadi kita akan keluar menu Nusantara. Oh nextnya jadi mau keluarin menu Nusantara juga? Iya. Benar. Jangan lupa ajak aku datang cobain. Oke, siap sih. Aku pasti seneng banget. Terima kasih banget loh sama Angel yang udah kasih aku kesempatan untuk nyobain. Plus mau sharing-sharing juga sama aku. Dan kita dapat banyak banget informasi dan juga dapat hal-hal baik gitu. Itu yang pengen kita teruskan kepada orang lain gitu loh. Iya. Makasih juga udah datang ya Fi ya. Udah nyobain menu dari menu pertama sampai penutupan ya. Iya. Ini makanannya kan masih banyak. Yuk kita lanjutkan makan ya Fi ya. Kita lanjutkan lagi ya biar habis semua kita singkat. Iya benar. Oke ayo. Dua sosok inspiratif yang sudah aku ketemui hari ini adalah Koanen dan juga Angel. Aku super kagum banget sama mereka. Kenapa? Karena awalnya tadi kan cuma Koanen doang yang vegetarian. Nah dari dia vegetarian dia merasakan manfaatnya itu bagus dia ajaklah istrinya untuk vegetarian. Sesudah satu keluarga vegetarian mereka mengajak lebih banyak orang untuk vegetarian dengan cara makan di wasu. Jadi gak cuma diri sendiri yang merasakan manfaat tapi orang lain juga merasakan manfaat dari vegetarian. Maksudya sebaik sangat? Tidak. Bukan mereka yang kelihatan mereka ketika. Emang-kong. Mau dan ikin? Kedua? 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 Sari kata! Terima kasih.